Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial singkat mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengatasi Adobe Premiere Pro yang patah-patah atau mungkin yang nge-lag ya saat kalian preview videonya gitu dan ya contohnya ketinggalan preview kayak gitu aja dan kalau patah-patah ya mungkin kalian bisa menurunkan kualitas dari video preview-nya gitu nah video preview ini mungkin kalau kalian sebelum nonton gitu ya di Premiere Pro atau mungkin kalian lihat raw footage-nya kalian lihat di folder kalian itu biasa aja dan setelah dimasukin ke Premiere tiba-tiba nge-lag nah mungkin itu laptop kalian enggak kuat gitu ya dan ya kalau enggak kuat gampang banget gitu kalian cukup klik yang full ini gitu untuk resolusinya itu bukan resolusi ya kayaknya kualitas ya beda kalau resolusi sama kualitas nah jadi disini untuk kualitasnya kalian bisa ganti ke 1.4 atau 1.5 gitu kalau mungkin 1.5 masih terlalu berat kalian bisa ganti ke 1.4 nah kalau mungkin kalian bertanya bang kok yang 1.8 atau yang 1.16 gak bisa nah kalau yang 1.8 atau yang 1.16 ini untuk sequence atau file 4K biasanya jadi atau yang 4K atau di atasnya mungkin 8K 16K dan sebagainya jadi untuk 10.80, 7.20 itu cuma mentok sampai 1.4 untuk yang paling kecil ya jadi kalau kalian play ya ini kualitasnya jadi turun gitu dan ini jadi lebih lancar gitu kalau mungkin kalian pakai laptop yang mid-end atau mungkin low-end mungkin ya nah kalau kalian lihat disini begitu di play ini kualitasnya jadi turun gitu ya jadi seperempatnya dan kalau di post ini jadi full gitu kan nah saya saranin sih untuk post resolutionnya kalian simpan aja di full gitu kalian bisa ke view sini dan post resolutionnya full aja jangan seperempat jadi biar kalian lebih mudah gitu untuk ngeditnya karena kalau kualitasnya buram gitu ya jadi susah gitu untuk misalnya ngeditnya ya kalian tau lah kalau kalian suka ngedit-ngedit juga gitu jadi untuk nge-freeview kayak misalnya mau nonton hasil editannya ya saya saranin untuk di seperempat aja atau mungkin kualitas paling kendah kalau kalian PC-nya mungkin nggak terlalu bagus gitu dan untuk post resolutionnya jadi biar frame by frame mungkin kalian mau ngeditnya gitu kalian bisa melihat dengan kualitas yang bagus gitu nah cuman kalau seboleh saya saranin disini kalau PC atau mungkin laptop kalian nggak terlalu bagus atau mungkin nggak terlalu kuat gitu untuk ngejalanin Premiere atau mungkin ya RAM-nya mungkin 4 atau mungkin 8 gitu saya saranin kalian mending pakai Vegas aja karena kalau pakai Vegas itu bisa sampai seancur mungkin gambarnya ya jadi kalau kalian pakai Vegas ya sini saya akan buka dulu deh Vegas-nya gitu jadi itu kualitasnya bisa seancur mungkin jadi kalau misalnya PC kalian mungkin speknya rendah banget atau komputer kalian nggak kuat-kuat banget tapi kalian pengen ngedit video atau mungkin bikin konten gitu kalian bisa pakai Vegas aja dan memang sih kalau Vegas itu nggak se-custom Adobe gitu cuman untuk Vegas itu lebih simple gitu oke jadi disini kita sudah ada di Vegas-nya ya dan disini kita akan melihat ya perbandingannya jadi disini adalah preview yang full gitu yang mungkin apa ya yang kualitas penuh gitu ya kalau kalian lihat disini disini saya akan ganti ke draft gitu ya dan disini kita akan ganti ke quarter ini hancur banget Pak bener ini jujur hancur banget tapi saya lebih enak ngedit itu dengan draft gitu karena ya biar laptopnya itu kalau misalnya kita bolak-balik gitu ya kita bolak-balik misalnya jadi biar cepat aja gitu untuk rendernya walaupun di Vegas ini nggak ada render kayak after effect gitu jadi begitu kalian play itu nggak harus render lagi gitu kalau nggak salah kayak gitu sih ya after effect cuma saya udah lama juga nggak pegang after effect gitu dan disini kalian bisa ganti ke preview ya ke preview yang full dan entah kenapa gitu kalau saya pilih yang best gitu atau mungkin yang terbaik misalnya yang full ya misalnya disini walaupun kualitasnya kayaknya nggak jauh-jauh amat sama yang preview yang full tapi yang best full ini kadang-kadang nge-lag gitu untuk saya ya mungkin karena laptop saya juga udah jadul juga gitu ya jadi disini saya ganti ke preview yang full kalau misalnya preview masih full saya turunin ke draft atau mungkin ke yang quarter jadi jujur ini yang quarter ini bisa dibilang apa ya hancur banget gitu tapi ya bagus juga untuk ngedit karena ya biar cepat aja gitu untuk ngeditnya nah ini balik lagi sih ya ke kalian apakah enak atau nggak gitu atau mungkin kalian harus terbiasa mungkin kalau PC atau mungkin laptop kalian kurang bagus untuk jalanin Premiere atau Vegas gitu dan ya kalau saya sih biasa enak dengan draft atau mungkin preview yang half atau mungkin quarter ya kalau full sih jarang-jarang banget gitu untuk preview juga dan saya yang kayak gitu biar nggak nge-lag dan saya biar coba dulu gitu kan transisinya jalan atau nggak karena kalau saya pake di yang full atau mungkin yang best itu kadang-kadang nggak bisa gitu jadi si transisinya tuh kayak kelewat gitu jadi tiba-tiba frame freeze gitu walaupun sebenernya videonya ada transisinya nah ini sama aja kalau kalian baru mulai blender misalnya atau mungkin belajar 3D gitu kalau kalian misalnya bikin objek yang bulat itu kalian pasti bakal bikin dengan se-high rest mungkin atau mungkin se-mulus mungkin gitu padahal itu yang bakal bikin komputer atau PC kalian nge-lag gitu jadi kalau bisa se-apa se-ya walaupun nggak se-low poly banget gitu sampai kelihatan banget tapi kalian bisa pake modifier untuk di blender gitu ya jadi modifier ini fungsinya ya biar kalian nggak ya walaupun memang untuk memodifikasi gitu tapi kalian bisa nge-trick gitu ya yang untuk yang low poly jadi mulus gitu tapi nanti kalian bisa apply modifiernya gitu daripada kalian misalnya harus pake semua gitu ya tapi untuk bulatnya itu kalian pake sedetail mungkin gitu itu bakal jadi nge-lag banget apabila kalau mungkin kalian duplicate misalnya 2 atau 3 gitu itu bakal jadi nge-lag banget dan ya intinya gitu doang sih ya dan sedikit tambahan juga jadi kemana-mana gitu ya mohon maaf aja sih jadi kemana-mana intinya untuk premiere kalian cukup turunin aja gitu ya untuk ini resolusinya gitu dan untuk post resolusinya mungkin disini kalian bakal ngeliat yang full gitu dan mungkin kalau belum berganti misalnya saat kalian play gini ya kalian turunin ke 1 per 2 misalnya masih belum ganti atau ke full kalian post dulu dan kalian play lagi mungkin ya dan nanti akan ganti ke full atau ke yang kalian ganti gitu ya untuk kualitas dari previewnya gitu dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya mohon maaf karena sampai kemana-mana sampai ke Vegas juga gitu ya dan kalau kalian mungkin yang masih bertanya juga kenapa 1 per 8 atau 1 per 16 ini nggak bisa jadi 1 per 8 atau 1 per 16 ini untuk video 4K gitu ya jadi untuk yang 720, 1080, atau mungkin 1440 itu hanya bisa pakai yang full, setengah, atau 1 per 4 gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax